Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Mungkin sampai akhir November nanti kawan Sepertinya tidak ada turnamen catur bergengsi Atau turnamen papan atas Hanya ada beberapa turnamen minor Tapi ada juga kawan kejuaraan nasional Yang cukup bergengsi sebetulnya Yaitu kejuaraan nasional Amerika Serikat Yang diikuti oleh pemain-pemain top catur Amerika Seperti Karwana, Wesley Soe dan lain-lain Oleh karena itu di beberapa hari ke depan Atau minggu-minggu ke depan Kita akan isi untuk mengulas game-game yang menarik lainnya kawan Dari pecatur-pecatur top dunia Khususnya para Legenda Catur Sepertinya ada beberapa kawan-kawan di kolom komentar Meminta untuk mengulas partai-partai catur PON Papua Tapi mohon maaf kawan admin tidak mempunyai akses Untuk mendapatkan data notasi PGN-nya Jadi admin tidak bisa memberikan ulasan-ulasannya Dan untuk itu sementara ini kawan Di pagi ini kita akan coba ulas lagi Permainan Magnus Carlsen Tapi game ini cukup menarik kawan untuk diulas Selain lawannya cukup cantik Pada game ini Magnus Carlsen membuat langkah ngepir Atau illegal move Sering kali kawan Magnus Carlsen membuat langkah illegal move Kalau tidak salah admin menemukan 3 game Yang salah satu gamenya sudah pernah admin ulas Dan nantinya kita akan ulas 1 game lagi Tapi terlebih dahulu kita akan ulas permainan saat melawan Jazz Queen atau Ratu Catur Rusia Alexandra Kosteluk Mereka bertemu di kejuaraan dunia Blitz di Moskow Rusia tahun 2009 Di sini Carlsen pegang putih mengawali permainan dengan Pion E4 Dibalas dengan Pion E5 Kuda F3 Kuda F6 Petrov Defense oleh Kosteluk Pion D4 ini merupakan variasi permainan pusat Kuda pukul Pion E4 Dan gajah D3 lanjut Carlsen Pion D5 Selanjutnya Pion D pukul Pion E5 Kuda lompat ke C5 Mengancam gajah Gajah mundur ke E2 Selanjutnya Kosteluk melanjutkan pengembangan gajah gelapnya ke E7 Kedua pemain rokade di langkah ketujuhnya Carlsen melanjutkan pengembangan gajah E3 Mengincar kuda Kuda di peta C5 tidak dipindah Kosteluk melanjutkan pengembangan gajah gelapnya ke E7 Kuda putih C3 Gajah hitam E6 Dan gajah ke B5 Mengincar kuda hitam agar struktur Pion hitam rusak di sayap menteri Kuda tidak dipindah kawan Kosteluk lebih memilih langkah kuda ke D7 Selanjutnya Carlsen memainkan gajahnya ke F4 Untuk memperkuat posisi Pion E5 Carlsen tidak tertarik pukul kuda ini kawan Menukarkan gajah dengan kuda hitam Dibalas Kosteluk dengan Pion A6 Barulah sekarang Carlsen pukul kuda Dan hitam mempunyai Pion bertumpuk di lajur C Carlsen melanjutkan langkah kuda ke D4 Menyerang pion C6 Juga menyerang gajah yang ada di peta E6 Pion di backup oleh kuda di B8 Dan menteri putih ke D3 Mungkin di langkah berikutnya Menteri yang akan bergeser ke G3 Diikuti langkah gajah ke H6 Dan di langkah ke-14 ini Carlsen sudah menyelesaikan tahap pembukanya Kosteluk melanjutkan dengan langkah menteri D7 Untuk memperkuat posisi Pion C6 Agar kudanya nanti bisa bergerak Setelah mungkin pion ini didorong maju ke depan Dan kuda akan lompat ke peta C6 Dan Carlsen menggeser menterinya ke G3 Tujuannya jelas gajah H6 di langkah berikutnya Di sini peteng digeser ke E8 Jika gajah bergeser ke peta H6 Pion bisa didorong maju Dan peteng pun tidak mendapatkan ancaman dari gajah putih ini Carlsen tetap memainkan gajah di H6 Gajah hitam mundur ke F8 Kuda ke A4 Raja hitam bergeser ke H8 Menghindari pimpinan dari menteri putih Agar bisa pukul gajah putih ini di langkah berikutnya Gajah mundur ke E3 Dan menteri hitam ke E7 Dan Carlsen memainkan pion F4 Sekarang gajah pun mundur ke C8 Menghindari agar putih tidak mempunyai tempo memainkan pion F5-nya Dan mungkin nanti diikuti dengan pion E6 Carlsen melanjutkan dengan kuda B3 Kuda ke D7 Kuda A Ke C5 Menantang pertukaran kuda Tantangan ditolak kawan Alexander Kostenuk lebih memilih memainkan pion A5-nya Untuk tetap mendorong pion mengancam kuda B3 Dan hitam nanti akan mendapatkan kuda C5 Dihadang oleh pion A4 Sekarang gajah ke A6 menyerang peteng Peteng F bergeser ke E1 Dan gajah ke C4 Mengincar kuda yang ada di peta B3 Barulah sekarang Carlsen pukul kuda D7 Dipukul balik oleh menteri Kuda kembali ke C5 mengancam menteri Hitam bisa saja pukul kuda ini kawan Nanti akan dipukul balik oleh gajah putih Tapi Kostenuk lebih memilih menggeser menterinya ke F5 Sekarang pion B3 Gajah mundur ke A6 Menteri ke F2 Dan gajah hitam ke C8 Gajah putih ke D4 Pion H6 Pion H3 Selanjutnya mungkin pion G4 kawan Akan dimainkan oleh putih Disini menteri hitam terlebih dahulu ke G6 Memberikan dukungan bagi gajahnya pukul pion H3 Pion tidak akan pukul balik Karena mendapatkan pimpinan dari menteri hitam Disini raja putih bergeser ke H2 Dan Kostenuk memainkan gajahnya naik ke F5 Dibalas dengan pion G4 Disini Kostenuk akhirnya pukul kuda dengan gajah Andai kawan putih pukul gajah petak terang terlebih dahulu dengan pion Hitam nantinya akan unggul satu pion setelah pertukaran menteri Dan pasti dengan komposisi seperti ini hitam akan lebih mudah memenangkan permainan Oleh karena itu pada posisi ini kawan Kalsen terlebih dahulu pukul balik gajah hitam Dan gajah hitam ke E4 Lanjut Kostenuk Menempati spot yang cukup bagus kawan Disini gajah ini sudah tidak bisa diganggu gugat lagi Kecuali putih melakukan pertukaran beteng dengan gajah hitam ini Kalsen melanjutkan dengan pion F5 Menteri ke G5 Gajah ke E3 Menteri mundur ke E7 Dan gajah ke F4 Untuk memperkuat posisi pionnya dari ancaman menteri hitam ini Menteri bergeser ke B4 oleh Kostenuk Beteng putih naik ke E3 Menteri ke C5 Selain untuk mengepin beteng terhadap menterinya Juga memberikan dukungan bagi gajah untuk mengeliminasi pion C2 ini Dibakeup oleh beteng di C1 Selanjutnya Kostenuk menggeser beteng A ke B8 Untuk memberikan tekanan di lajur B yang sudah semi terbuka Dibalas dengan pion H4 Beteng naik ke B4 Pion F6 menantang pertukaran pion Tantangan ditolak Pion hanya didorong maju ke G6 Dan pion C4 oleh Kalsen Ini adalah langkah yang kurang akurat dari Kalsen kawan Mungkin pada posisi ini kedua pemain sudah berada di dalam krisis waktu Pada posisi seperti ini Putih sebetulnya mempunyai kesempatan pukul pion H6 dengan gajah Tapi Kalsen tidak melihat itu Dia memainkan pion C4 Mungkin harapannya adalah apabila tantangan pion C ini diterima oleh pion hitam Gajah yang ada di peta E4 sudah tidak mempunyai dukungan Tapi putih juga tidak bisa pukul langsung gajah hitam ini Karena posisi beteng kena pin oleh menteri hitam Dan dengan memainkan pion C4 Hitam mempunyai kesempatan pukul pion B3 Beteng putih tidak akan berani pukul balik Karena posisinya kena pin Tapi tidak dilakukan oleh Kostenuk Pukul pion ini kawan Dia menggeser beteng satunya ke peta B8 Bersiap untuk pukul pion B3 Dan disini Kalsen kembali membuat langkah yang kurang akurat Dengan langkah gajah pukul pion Sebuah langkah yang terlambat dibalas dengan beteng pukul pion B3 Beteng putih tidak akan berani pukul balik Karena posisinya kena pin oleh menteri hitam Oleh karena itu Kalsen menggeser beteng C ke E1 Memperkuat posisi beteng Dan disini kawan Kostenuk memainkan beteng ke B2 Menyerang menteri Pada posisi ini mungkin Magnus Kalsen sudah kehilangan fokusnya Dia bermain dengan beteng yang berada di atas Turun ke E2 Tapi langkah ini langsung diralat oleh Kalsen dengan cepat Dia memainkan beteng yang ada di bawah naik ke E2 Mengetahui itu Alexander Kostenuk langsung mengklaim kemenangan dengan mematikan jam kawan Karena Magnus Kalsen membuat langkah ilegal Atau istilah pos rondanya Magnus Kalsen ngepir di langkah ke 43-nya Dan berikut ini kawan Jumplikan di mana Magnus Kalsen membuat langkah ilegal itu Dan seperti yang kalian lihat Setelah Kostenuk mengetahui langkah ilegal dari Kalsen Langsung mematikan jamnya Mengklaim kemenangan atas ilegal move dari Kalsen Andai saja kawan pada posisi ini Pada saat langkah pertama dipilih Kalsen dengan beteng turun ke E2 Hitam akan melanjutkan menteri pukul menteri skak Setelah dipukul balik oleh beteng putih Dan beteng hitam akan pukul balik beteng putih skak Dan hitam menang 1 beteng Dan menurut perhitungan 9 langkah lagi akan terjadi skak mat dari hitam Itulah kawan permainan Magnus Kalsen Yang melakukan langkah ngepir Atau ilegal move di langkah ke 43 Saat menghadapi ratu catur Rusia Alexander Kostenuk Selain Magnus Kalsen juga berada dalam krisis waktu Atau waktunya juga sudah mulai mepet Dia mungkin grogi kawan menghadapi wanita cantik ini Semoga permainan mereka berdua tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati